Ketua Kelompok Pelaksar Sinar Jaya Haja Andi Agustina mendapat bantuan alat-alat produksi yang 8 macam itu sudah sesuai kebutuhan nelayan. Global Expos TV Kabupaten Penajam Pasir Utara, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah menyalurkan batuan peralatan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Pasir Utara, tak lupa kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara yang telah memperjuangkan aspirasi kami sehingga kami dapat menikmati sejumlah batuan peralatan untuk menjemur ikan, ungkap Haja Agustina. Bukan hanya alat penjemur ikan bahkan lanjut Agustina, sebagian warga nelayan pun kini mendapatkan bantuan kapal penangkap ikan dilengkapi mesinnya. Kelompok pelaksar yang ada di desa sesuli ini, kata sebut dia terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok pelaksar Sinar Jaya dan pelaksar Setia Kawan, yang beranggotakan sebanyak 20 orang di era pemerintahan Bupati Haja Andi Harahap Agustina. Dirinya mengaku kerap kali mendapat telepon dari Dinas Perikanan, bahwa akan ada bantuan yang akan disalurkan. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro Global Expos TV, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Iskandar dan Edison Jalal, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Kami saat ini berada di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Desa Sesulu, Kejamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Saat ini kami berada di kawasan penjemuran ikan, dari ikan basah, diolah sedemikian rupa, kemudian dijemur sehingga kering, dan setelah kering nanti dikemas, dan dikirim kepada konsumen, konsumennya dari luar daerah, dan ada juga hasil ikan yang sudah kering ini dijual di pasaran, Seperti Pasar Waru, Pasar Petung, Pasar Penajam, Pasar Babulu, dan seterusnya. Ikan-ikan di sini berbagai macam jenis, dari ikan teri, kemudian ikan gulama, ada juga ikan-ikan yang jenis lain, ini seperti ini, ini ikan parang-parang ya, kemudian ikan, apalagi ini, ikan bete-bete, dan ikan peda, tapi ikan pedanya tidak terlihat, di sebelah sana. Oke, selesai, karyawan, pekerja di sini, di sana, untuk menangkap, menangkap, dan para pekerja, sedang beristirahat di sebuah tempat. Oke, demikian laporan kami dari kawasan penjemuran ikan asin, di TPI, tempat pendaratan ikan, Desa Sesuluh, Kejamatan Waru, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Selamat siang, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.